Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Honda Prospect Motor sepertinya memiliki harapan tinggi pada all new Honda CR-V 2023. Generasi terbaru CR-V tersebut telah tiba di Indonesia dan terlihat sedang diangkut oleh truk pengangkut mobil di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Hal ini menandakan bahwa SUV medium andalan dari Honda ini merupakan produk impor yang akan dijual di Indonesia. Lantas, seperti apa detail dari SUV ini? Namun sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke videonya. Honda CR-V akan dijadwalkan untuk diperkenalkan secara resmi dalam acara Gias yang akan datang. Sebuah ajang otomotif yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar mobil di Indonesia. Berdasarkan informasi yang beredar, SUV ini diketahui akan diimpor langsung dari Thailand, negara yang telah menjadi basis produksi kendaraan berkualitas dari Honda. Dengan dipilihnya Thailand sebagai basis produksi, diharapkan bahwa kualitas dan teknologi yang dimiliki all new Honda CR-V 2023 akan tetap terjaga dan memenuhi standar yang diharapkan oleh para konsumen di Indonesia. Tidak hanya itu, kehadiran CR-V baru ini semakin mendapatkan konfirmasi, dengan jelas karena beberapa wira niaga Honda telah membuka pemesanan untuk model terbaru ini sebelumnya. Respon positif dari calon pembeli sebelum peluncuran resmi menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kendaraan yang sangat dinantikan ini. Adanya pemesanan sebelumnya juga memberikan gambaran kepada PT Honda Prospect Motor tentang potensi pasar dan permintaan yang kuat untuk Honda CR-V generasi terbaru di Indonesia. Sebagai salah satu pemain utama di segmen SUV medium, all new Honda CR-V 2023 diharapkan akan menghadirkan beragam peningkatan dan inovasi dari segi desain, performa, kenyamanan, dan fitur keselamatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan Honda CR-V mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih memuaskan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan konsumen dalam dunia otomotif saat ini. Tidak hanya mengungkapkan jadwal peluncuran, kendaraan ini juga disinyalir akan tersedia dalam dua opsi mesin, yakni varian mesin turbo dan hybrid. Hal ini memberikan pilihan lebih luas lagi bagi para calon pembeli, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing. Melihat ke Thailand, sebagai negara asal produksi CR-V ini, konsumen akan diberikan kemewahan dalam memilih antara dua tipe mobil dengan pilihan mesin tersebut. Selain itu, tersedia juga opsi jumlah penumpang dengan dua varian yaitu 5-seater dan 7-seater memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat pula tipe RS yang menjadi varian teratas dengan fitur-fitur premium serta performa yang lebih tinggi untuk menghadirkan pengalaman berkendara, mewah, serta sporty. Opsi mesin turbo dari all new Honda CR-V 2023 juga menawarkan performa yang mengesankan. Menggunakan mesin 1,5 liter 4 silinder DOHC V-TEC dengan teknologi turbo charge, kendaraan ini akan memberikan daya dorong yang responsif dan bertenaga. Mesin tersebut telah terbukti pada versi CR-V turbo di Indonesia saat ini, di mana memberikan performa yang handal dan efisien serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan dari Honda. Ada pun untuk varian mesin hybrid EHEV, terdapat kapasitas mesin 2 liter dengan 4 silinder direct injection yang menggunakan sistem Atkinson Cycle. Mesin hybrid EHEV dikombinasikan dengan 2 motor listrik dan baterai lithium-ion berkemampuan tinggi untuk mencapai efisien yang optimal. Selain itu, transmisi EZVT digunakan untuk menyempurnakan performa dan efisiensi kendaraan secara keseluruhan dengan menggabungkan teknologi mesin hybrid canggih dan sistem transmisi yang inovatif. Varian EHEV dari alnya Honda CR-V 2023 ini akan memberikan pengalaman berkendara yang ramah lingkungan, hemat bahan bakar, serta performa yang responsif dan mulus. Pilihan mesin hybrid ini dirancang untuk memberikan solusi terbaik bagi konsumen yang mengutamakan efisiensi energi dan peduli terhadap lingkungan tanpa mengorbankan performa dan kenyamanan dalam mengemudi. Berbicara soal harga, untuk mesin turbo diperkirakan harga jualnya akan berada di kisaran yang tidak terlalu jauh dari harga CR-V Prestige Black Edition, saat ini yakni sekitar Rp 700 jutaan. Sementara itu, perkiraan harga untuk Honda CR-V Hybrid 2023 diperkirakan akan berada di kisaran Rp 800 jutaan. Namun ternyata, ketersediaan CR-V ini akan sangat terbatas. Ketersediaan yang terbatas ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi calon pembeli yang tertarik dengan versi hybrid dari all-new Honda CR-V 2023. Permintaan yang tinggi dipadukan dengan ketersediaan yang terbatas dapat menyebabkan persaingan ketat dalam mendapatkan unit CR-V Hybrid ini. Sementara untuk varian mesin turbo, kehadirannya di pasar tampaknya lebih stabil. Tetapi harga yang hampir mendekati varian Plastic Black Edition membuatnya menjadi alternatif menarik bagi konsumen yang mencari kendaraan dengan performa tangguh serta fitur premium. Nah itu dia, informasi terbaru mengenai kehadiran dari all-new Honda CR-V 2023. Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba isi kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di atbetitik otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!